Halo semuanya, selamat datang kembali di video ini, di video kali ini kita mendapatkan ada solo baru Pas Yudi upload video ini sih sudah tidak baru lagi ya, tapi ini Yudi recording tanggal 10 Maret Eh 11, sorry, 11 Maret, jadi baru ada update baru Di sini kita mendapatkan ada solo untuk Wider Painter Yuk kita play Ini adalah archetype yang sangat unik yang melibatkan perkoloman Oke nampaknya kita akan bagi jadi 2 part maybe Nggak tau, kita lihat aja ya, kalau misal sampai goal masih banyak, kita langsung sikat aja ke layout selanjutnya Kita lihat dulu ke skenario nya The fairies who paint the weather A little girl gas out the window At the scenery outside as it rain Tengokin 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 rambut, rambut, dan krayon untuk menjelaskan gambar di negeri. Gambar menjadi air, menjelaskan berbahaya kepada semua. Sebenarnya menggantikan ekspresi, menjelaskan gambar di negeri, The little girl left the window to sit on her mother's left on the sofa, where she waited for her to continue the story. Jadi Weatherventor ini dari segi ceritanya ini kayak cerita rakyat gitu ya. Not literally fair, tapi nggak tahu kita nanti di goal apakah kita mendapatkan ada cerita yang lain? Mungkin tiba-tiba ternyata si Weatherventor-nya muncul atau juga. Muncul ke si anaknya maksudnya ya. Kita disini practice dulu untuk menggunakan Weatherventor. Oh dikasih kartu bagus sekali ini. Ya jadi inilah ya Weatherventor. Menggunakan si Continuous Trap sebagai efek. Salah ngomongnya. Mendapatkan efek dari Continuous Trap dan juga Continuous Spell. Oh kita akan demand untuk Link Shokan, baiklah. Kita akan menggunakan Valhalla. Kita taruh di sini. Efek Valhalla. Special Summon. Rain. Now Special Summon, Weatherventor. Oke. Kita akan menggunakan Celestial Transformation. Set. Kita disuruh untuk Special Summon Seasun. Dan di sini kita bakal Normal Summon Snow. Yes. Oke. Baiklah. Rain Canvas. Nah di sini berarti ketiga Monster itu bakal mendapatkan efek yang tertulis pada si Rain Canvas. Oke. Baiklah. Kita akan melakukan Link Shokan. Di sini baru ada yang versi Light doang ya untuk di Master Duel. Karena yang versi Dark juga baru muncul kayaknya di OCG. Atau belum release bahkan. Oke Link Shokan. Rainbow. Wow. Attack your point dari sini. Baiklah. Sudah gitu doang. Kita gak ada dikasih lihat cara penggunaan si Continuous Spell dan Trap nya ya. Sayang sekali. Malah itu yang paling paling harus kita perhatikan di Weatherventor. Karena kita perlu positioning yang oke. Kita lihat dulu deck yang kita miliki. Sorry. Snow nya cuma dikasih 2. Baiklah. Ini cuma dikasih 2 juga. Oke nanti kita sambil baca aja lah ya. Langsung. Eh kita lihat dulu deck lawannya apaan. Sama ternyata tapi beda. Beda build aja. Langsung. Kita gunakan. Oke dapet first. Mantap. Hmm. Kita tipisin deck dulu aja ya. Ini once per turn. Soft limited activation. Tapi. Kita harus gak punya monster untuk mengaktifin. Si efek ini. Ini. Salah positioning kan. Ya udah gak apa-apa. Kita bakal panggil saja. Aurora. Dan kita bakal pakai. Sunny canvas di sebelah sini. ini. Eh. Udah sih ya. Epe. Si Sunny canvas nya juga gak terlalu bakal bisa kita pakai sih. Waduh kartu lawannya Lebih oke Oke kita dapet snow disini Kita akan panggil snow saja Yes aktifkan snow Disini Gak jangan Ini aja lah ya Gas disini Kita bakal gunakan Si snowy canvas ini Oke ada aurora disitu Wah Bakal ke banish Berarti ya Disini Ini bakal ke banish juga sih Sayangnya ya Sudah kita search ini aja Apakah akan di banish Oke di banish ternyata Baiklah Bakal battle saja Kalau begitu Semayang 2200 Main face 2 Kita epek dulu Lagi-lagi salah positioning ya Harusnya ini kita sikat paling kiri Biar gak ganggu Enggak jangan dulu Ntar Yes Set Defense Wow Baiklah Battle face Waduh The thunder The thunder Bakal di banish ke tangan Sih ya Kita Kita Benish aja Untuk search Yang lain Kita search Ini aja kali ya Ya betul Kita Ini aja Jadi Fahalanya Bisa kita Singkirkan Tidak apa-apa Terima kasih Turut Waduh Dapet thunder lagi Ternyata Aurora Special summon Cancel Gimana cara Ngilangin Kartu doi Tapi by the way Bakal gunakan Factory thunder GDM ke grief Dan Kita bakal Apa enaknya Karena Eh karena Bakal Kesikat Sama ini Oh kita bisa Pake ini ya Tapi sayang Sekali sih Sebetulnya Ya Gapapa Tidak Apa Apa Yaudah Kita gunakan Saja dulu Efeknya Benish Target Balik tangan Ntar dulu Battle Kita hajar Oke Mantap Baru kita akan Gunakan efeknya Untuk Search Something else Kita bakal Search Sun 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 Ini kita Search ini Aja lah ya Main phase 2 Set Epe Oke ya Bakal lama sih ya Jadi mungkin kita Waduh Ternyata Dia juga punya Beginian ya Tidak apa-apa Yes Sini Yes Snow And phase Kita bakal Sikap Balik Hei Ya Kita gas Lagi Untuk Search Yang lain Gini-ginian sih Emang Kalau kita Main Apa Namanya Weather Finder Hmm Hmm Kita pilih yang Attacknya Gede-gede Aja Kita gas Kesini Kali ya Ya Kita gas Kesini Jadi Kalau Lawan Search Kita bisa Sikat Oke Ternyata Dia akan Menggunakan Si Auroranya Tidak Apa-apa Draw Tumpe Tumpe Yes Spesial Summon Spesial Summon Lawan Juga Sama Hmm Kita bakal Sikat Kesini Argeta Selangkah Lebih Maju Ya Silahkan Wah Dia bisa Menempatkan Satu Weather Ya Oh Yang Disempatkan Begituan Baiklah Apakah Panggil Hmm 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 Kita set Aja Dulu Dan kita Normal Summon Ini Kali Ya Kita Disini Ini Kita Set Nggak Nggak Usah Hmm 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 Kita Battle Saja Oke Dia Menghilang T Hmm 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 Wow dia pakai dek eh pakai efek apa deh Oh pakai efek itu ya 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 bakal spesial Oke dia juga ada sani disitu apakah ini dulu aja tar-tar-tar-tar ya ribet emang ya mikir doi ada mau search Oh tidak ternyata take tempo sih namang jatuhnya see the weather tempo control set-satu set-satu special summon link-3 rainbow epek baiklah kita bakal gunakan ini gas bakal pakai juga ini gas lagi juga bakal gas ini gila dulu bakal ke mana ya enaknya ya lodi ya teru tumpe tumpe yes sini yes sini yes ini hmm hmm aduh sama kita summon select ya kita pakai ini juga ya Thunder canvas lalu kita akan melakukan link show kan ini ya ini tes semak terjauh atau lusa tegak ini aja kali ya Rainbow oh wah I get the salmon ya ini get salmon ya Oh oh ngaduh menegak saudara-saudara ini susah sih ya ini kita terlalu membiarkan dia berkembang nih jadi surrender dulu biar kita ulangin aja agak susah sih biar video nggak kebanyakan ya oke oke kita lanjutin lagi ya masih di loner memang merepotkan sekali nih kita cobain aja ya pertarungan antar wah cek banget yaudah nggak papa kita bakal pakai ini aja dulu ini sih yang paling sedangkan kita pakai bakal normal summon efek dulu jadi ini ke grave dan kita bakal siapkan Thunder kanvas lalu Oh salah ya tadi harusnya di special summon salah 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 udah ngropas kalau begitu kita siapkan ini saja Oke eh 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 kiss rainbow dan udah kita kita aktifkan ini maybe sini ya dan epe dulu epe dulu yes ya panggil Thunder di sini jadi kita bisa waduh slow dong udah keceberkan dulu eh baiklah pakaikan dia wah rainbow juga dong baiklah baiklah yang manggil itu juga wah wah ya kita juga sama telat sih tadi ya memang apa-apa bakal sikat di ini aja kan throw let's gel transformation yes ya face up gua biji ya Baiklah bekal panggil dan kita tribut di sini aja yes ntar dulu ini ya rain kita tabrak aja sini wah kabur doi ada kita biarin Yes kabur juga nggak apa-apa Wow yes ya kita aktifkan untuk dibounce direct attack Bobo nya sih menang ya Mungkin nggak tahu jangan terkabur dulu kita epe Oke ntar dulu ntar dulu ntar dulu yes kita panggil di sini aja set satu desa nih juga dia pakai Snow nampaknya Oh bukan pakai rainbow pikir Sunny canvas coba sikat lah ya kayaknya tetap resolve ini Oh setidaknya dia tidak jadi tribut baiklah aktifkan lagi dan juga ada waduh ada rain berpikir wow oke dia menggunakan begituan and paste baiklah kalau ini aktifin beginian ya ya kita aktifkan saja kita manggil sesuatu yang lain kita tambah-tambah kartu yang ada di field mikir doi mikir doi ini kali ya kasih kat disini kabur-kaburan saya emang nyamainya weather painter Ya Agas Ya aja biar gak kabur Ingimungkan Bermikir doi Oke Mantap Draw Wah ngerapet monster Yes Cloud Cloud Di sini aja Standard Di sini Aurora Di sebelah sini Berser doi berapa ya Berser doi berapa ya Berser doi berapa ya Berser doi berapa ya Oke kita aktifkan ini saja Kembalikan ini ya Rainbow Pencil dulu Sudah snow Disitu Masih cut lah ya Untuk ke Aurora yang kedua Oke Lalu Ada Aurora Dan Space One Kita kirim ke Grave Untuk special summon Di Ini aja Nah Kan Mantap Kita pake efeknya Untuk Biar jangan kabur Biar jangan kabur ya Karena ada aurora Baiklah Waduh Kita battle dulu saja Battle Oke dia merespon Banish Kita lihat terus Kenapa Yes Attack Yes Hilang Attack There And Space 2 Dan Apex Pertandingannya Panjang Memang ya Kalau Beginian Lawan Deck yang sama The weather Versus The weather Oh Oh Cancel Yes Cloud Cloud Kita suruh Ke Sini Aja Yes Sun Suruh Kesini Thunder Suruh Kesini Dan Audora Serem Serem Ini Ya Berpikir Doi Ada Canvas Lagi Doong Kita pake Kita pake Kita pakein Karena ada aurora Nggak bisa di target Hmm Set 1 Doi Menyerang Siapa Coba Dia Oh Iya Okey kan ini Target ininya Loop ke trip nya apa-apa everyone hai 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 pikir oke ada sun wah saja dua biji ya Aduh deh wah oke baiklah berin dulu aja battleface yang penyerang Oh penyerang gituan ya kabur dulu kabur pakai ini aja ya bakal tambahkan lagi weatherpainter pesan lagi aja dia mau menyerang bakal aktifkan saja wah kalau ini buruk plus ntar ya ini aja udah kelapa finish special summon thunder yang kedua Thunder efek aduh apa ya ini aja deh buruk yes siapa tadi oh cloud ya cloud cloud kita taruh sini aja sun sun kita taruh seperti ini Thunder nya enggak Aurora yes mantap kita pakai dulu yes biar enggak kabur ya kita juga chain si Aurora kabur kemana akan dibiarkan kabur jangan sampai kabur ya normal summon ini normal summon ini serang-serang dulu ya battle eh nope yes serang hai 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 aktifin ga ya 1100 ya lumayan sih ya hai 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 ha Hai Ayo Hai berdoa 200 iya sih efek udah ya menang nih kayaknya ini ya ke laut yes sini lagi Sun boleh deh sini dan kedua nggak usah aurora yes nah no ngapain dia ya dia special summon Sun baiklah ada Snowy set 1 oh oke Celestial Transformation waduh ring show kan another rainbow baiklah battle phase tak kabur lagi kalau begitu so back attack ya do iya tak biarkan aja WP kepe baru kita sikat para back row back row kita sikat dulu ayo susah pasti mereka mau ngapa-ngapain hahaha ya kita aktifkan kita search sesuatu kali ya oke ini boleh train throw extravagance tak mengguna cloud special summon sun special summon Thunder kita chandle aja ya tadi udah lupa apakah dia punya kartu yang terbaik oh nggak ada oke oke nggak usah nggak usah Thunder sekat sini boleh aurora kita gunakan efek dari sun kita tadi cloudy lebih tepatnya ya kalau buat ini jadi setengah nah langsung kita tabrak-tabrak saja jangan link show kan karena nanti bakal kenigit asakan ini terangan terakhir aurora aurora thunder attack akhirnya selesai juga oke selanjutnya kita bakal coba menggunakan deck kita sendiri ciranui ya disini kita mendapat anda celestial transformation udah punya kalau masih sama langsung kita play cepat first tapi firstnya kurang oke sayangnya ya udah gini doang epek wah agak susah ya kalau misalnya kita lawan sama zombie karena dia nggak punya grave apalagi beginian ya terus oke 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 bisa sih kayaknya ya bakal mama summon ini dulu bakal tribute 3 kita bakal kesini dulu square saga oke kita aktifkan aja kalau kita bakal finish untuk ke sini aja ya summon sada special summon special sword shogun saga shogun saga back abenis bisa aja samurai saga activate target kita bakal aktifkan kita banish ini yes yes let's destroy ini kita set aja dulu battle phase attack kita sikat mantap main phase 2 kita bakal gunakan book of life kita hilangkan oh ini kita special summon ini saja kita banish sun kebahaya attack position and phase kayaknya sih cepet nih kayaknya ya starten dia juga gak terlalu oke nampaknya ada sun lagi oh kabur doi jangan dong tribute destroy kita dare kita banish ini tentunya untuk menghilangkan field destroy wah easy ternyata ya kalo pake deck shiranui panggil lagi tidak akan lama umurnya karena kita akan langsung gas gas we shall summon arch fin zombie skull buat gaya aja dan battle phase attack serangan langsung shogun saga dari akhirnya akhirnya saya juga kayaknya sejam ya hampir sejam oke jadi seperti itu ternyata ya duelnya sih agak sulit ketika kita mirror match antara dua weather painter tapi ketika pake deck sendiri walaupun decknya deck dari solo juga masih bisa menang kita lihat untuk story yang terakhir dari weather painter setelah dia keluar dari pintu mother terus ceritanya menurut oleh weather painter dia sedikit menurut tapi dia menurut supaya bunga dan bunga di seluruh dunia mungkin menurut menurut itu weather painter itu muda berbatas muda muda hati ini menurut selama muda dan muda montanya muda 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 kadang dia dalam dunia tapi dengan marik dia bisa menemukan muda Sebenarnya, kita harus melihat gelap yang terlihat seperti objek lain, kan? Kalau kamu nimbus dia juga gitu ya. Ini adalah pekerjaan Wanderpenter Sun untuk menciptakan tanah. An old man with a fluffy beard, he canly watch over the others. On laundry days, it's most helpful when he decides to draw sunshine. Lightning is edged by the weather painter Thunder. A boy who's a bit of a prankster for the prank. He sketched lightning in order to surprise everyone. And sometimes, he's overly zealous artwork, shocked even himself. Wah, kaget sendiri. 5 geledek. The one who draws the sky curtain Aurora is the weather painter Aurora. Di Aurora, she paints are a such beauty. I hope one day, we can glimpse them together. Ya kalau dikutub ya, buruk liat. The weather painter rainbow despite rainbows. The ringleader using seven colors of paint. She built a rainbow bridge in the sky. Not only are rainbows beautiful, but racers alive at their feet. Or so, the story goes. After hearing the story, the little girl exhaled with satisfaction. As if she finally remembered to breathe. There are so many fairies in the sky. You know so much mother. But, have you ever met one? Her mother smiled gently. And stroking her daughter head replies. Yes, when I was about your age. If you're a good girl, surely you'll meet your own fairy one day. Perhaps, among the people you've encountered, there may be some dead meat of pain. Just as if you're a good player, And if you're a good player, You'll see how the light go on. will be something of the light of the moor. If you're a good player, You will hear from the light of the moor. You'll see how the light goes on. Di part berikutnya aja. Jadi jangan lupa subscribe. Untuk menonton video ini. Dan share juga video ini. Sama kepada sebesaranya. Yang suka banget dengan Yu-Gi-Oh Master Duel. Sampai jumpa di video lainnya. Dan jelah terus Duelist Indonesia. Terima kasih.